Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah menginjak ke praktikum ke-13 ya Yaitu tentang kontrol otomatis Oke, kalau pada sebelumnya itu Sudah ada gambar rangkaiannya ya Jadi sudah ada rangkaian dayanya Dan juga ada rangkaian kontrol elektroniknya Nah, di sini Di percobaan berikutnya Ini yang ada hanya problem Misalkan ini Jadi ini gambar Gambar kasusnya gitu ya Ada conveyor Dia bisa dipindah dari posisi A ke B ya Dia membawa barang nanti Barangnya kotak-kotak ini Dia bisa di posisi conveyor A atau conveyor B Tergantung nanti silinder ini Silinder ini mengarahkan conveyor ini ke A atau ke B Nah, di sini nanti dari projek kasus itu Anda disuruh membuat rangkaian kontrolnya Sudah disediakan rangkaian dayanya ya Rangkaian dayanya itu menggunakan daya monostabil gitu ya Kemudian rangkaian kontrolnya nanti seperti apa Anda kerjakan nanti ya Anda buat di sini rangkaiannya ya Setelah itu Anda tulis cara kerjanya ya Nah, ini ada kalau pakai bristabil bagaimana gitu ya Kalau tadi monostabil Nah, monostabil Kalau ini pakai bristabil Bedanya di mana sih di ini aja Di penggeraknya atau aktuasinya Aktuasinya kalau ini pakai silenoid semua ya Kiri dan kanan Kalau ini satunya pakai pegas atau spring Oke, di situ Kemudian Yang kedua ini Mesin pengontrol otomatis atau atur return ya Seperti di percobaan yang penomatik yang manual itu ya Dia Akan turun ke bawah gitu ya Kemudian naik lagi ke atas Nah, syarat turun ke bawah atau ke atas itu Untuk turun ke bawah dengan menekan tombol start Sedangkan untuk turun ke Untuk naik ke atas gitu ya Apabila Plat ini benar-benar sudah tertekuk dengan baik gitu ya Artinya sudah maksimal Dia pekerjanya Silindernya itu sudah Maksimal Melakukan penekukan plat Baru Dia akan naik ke atas gitu ya Nah, sama ini juga menggunakan rangkaian Monostabil dan Dan bistabil ya Mungkin nanti ya Ini Anda Anda buat rangkaian kontrolnya Ya Nah, kemudian Anda kerjakan disini Ini gak lama mungkin Ini cepat ini ya Nah, mungkin bisa Bisa Sampai Waktu yang ditargetkan itu ya Nah, disini nanti kemudian Anda buat Laporannya ya Laporannya Jadi dari Dari yang praktikum yang sudah Anda lakukan Buat laporannya Bermanfaat ya Jika ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan di WA Group ya Atau Galperi Oke, semoga Anda selalu Sehat ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bila Tafik Waldaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!